Berikan komentarmu di Football Studios, gabung di sini, Football Studios. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikritik oleh legenda Garuda, Anjas Asmara, karena dianggap permainnya jelek dan hanya bisa parkir bas. Bahkan, ia meminta PSSI untuk mengkontrak Pep Guardiola. Anjas Asmara meyakini PSSI memiliki dana yang cukup untuk bisa mendatangkan nakoda Manchester City itu. Kami punya anggaran, kenapa tidak diganti dengan pelatih yang punya otak taktis lebih baik? Kami punya uang? Mengapa tidak menghubungi Pep Guardiola? Sambungnya. Untuk saat ini, Pep Guardiola tampaknya tidak akan bersedia. Sebab, pelatih asal Spanyol itu memiliki syarat untuk bisa melatih tim nasional. Syarat pertama adalah negara itu berkompetisi di Piala Dunia. Jika tidak, negara itu setidaknya tampil di kejuaraan Eropa. Saya ingin melatih tim nasional untuk Piala Dunia atau kejuaraan Eropa. Saya tidak tahu siapa yang menginginkan saya, kata Pep Guardiola, dilansir dari gol pada Februari lalu. Jika melihat kondisi tim Nas Indonesia saat ini, kemungkinan merekrut Pep Guardiola akan mustahil. Apabila lolos pun, Pep Guardiola belum tentu pergi ke Asia karena tentu peminatnya sangat tinggi di Eropa. Sebetulnya, pendapat yang disampaikan oleh Anjas Asmara memang cukup mengejutkan. Pasalnya, perbandingan gaji antara Shin Taeyong dengan Pep Guardiola terhitung sangat jomplang. Mari kita lihat jumlah gaji yang diterima Shin Taeyong sebagai pelatih tim Nas Indonesia. Dari sejumlah sumber, gaji bersih yang didapatkan pelatih asal Korea Selatan itu menembus angka 14,2 miliar per tahun. Dengan kata lain, setiap bulannya Shin Taeyong menerima uang sebesar 1,1 miliar sebagai gaji bersih. Angka ini belum termasuk fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti apartemen, kendaraan, dan lainnya. Dari Manchester City, Pep bisa menerima uang sebesar 20 juta pounds. Angka ini setara dengan 384,7 miliar rupiah. Itu belum termasuk tambahan bonus yang bisa mencapai 5 juta pounds atau setara dengan 96,1 miliar rupiah. Jika dibandingkan, upah yang diterima Pep Guardiola saat menangani Manchester City, angkanya mencapai 27 kali dari gaji yang didapatkan oleh Shin Taeyong saat mengasuh Rizky Rido dan kawan-kawan. Mungkin ada yang bisa bantu untuk menyadarkan legend tim Nas kita ini. Gimana menurut kalian? Ya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Berikan komentar kalian di bawah ini dan jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai jumpa di tayangan menarik berikutnya. Salam Sepak Bola, Yuk Ah!